Intro Ternyata atlet-atlet rapting ini ada yang mengalami kejang-kejang Tapi itu bisa diantisipasi karena ada petugas dari Dinkes Kabupaten Magelang Saya akan bincang-bincang bersama beliau di sebelah saya Selamat pagi Mas Bro Selamat pagi Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang menurunkan berapa personil ini? Ini tiga tim Tim lapangan itu ya? Iya, ada tiga tim dari Selamat Dua, Candi Mulyo, Pahal, Kersmas Jadi masing-masing tiga personil Jadi dibilir ya, sejak kemarin awal di Kaling-Kaling itu ya Biliran dari Candi Mulyo, yang ini dari Candi Mulyo ya? Ini ada tiga tim, tim Candi Mulyo, tim Selamat Dua, kemudian tim Pahal 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 Pahal, masing-masing tiga personil Memang Dinas Kesehatan ini selalu menurunkan personilnya saat ada event-event yang sangat penting Seperti Paski Braka itu di aula atau di lapangan dokter hewan Suparti juga menerjunkan tim kesehatannya Dan itu digilir, kemarin tempoh hari itu juga dari Puskesmas Secang, dari Kacoran, juga dari Puskesmas-Puskesmas yang lain Karena itu untuk mendukung pelatihan Paski Braka 2023 tingkat kabupaten Kalau ada pesan-pesan untuk para atlet itu apa kira-kira untuk jaga kesehatan ya? Yang jelas sebelum lomba harus persiapan Ada pemanasan mungkin ya? Iya fisik Itu juga harus persiapkan Dan jangan lupa mungkin pola makan itu ya, itu harus memenuhi ya Untuk mendukung stamina tubuh Oke Mas, terima kasih bincang-bincangnya ya Salam sihat Dari mana nih? Itu saja bincang-bincang saya dengan sobat saya dari Kesehatan Puskesmas Salaman 2 Salam Bhinneka Tunggal Ika, jaga persatuan, jaga kesatuan, saling menghormati, saling toleransi Salam Bhinneka Tunggal Ika dan salam kebangsaan Luar biasa